Halo, berjumpa lagi dengan Dari Mat Channel Channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar PPG kali ini kita akan berikan program pembelajaran untuk persiapan seleksi PPG DALJAP 2022 tentunya yang tahap 2 kita masih melanjutkan untuk bagian penilaian di part kedua jadi setelah kemarin kita memberikan pembelajaran untuk penilaian part 1 sekarang masuk ke part 2 lalu apa saja soal-soal yang ada dan bagaimana trik menjawabnya silahkan teman-teman siap baik-baik sebelum kita menuju ke materi tentang penilaian dan sekedar informasi bahwa telah launching e-book seleksi akademik PPG PGSD tahap 2 e-book ini juga diambil sesuai dengan UPPG 2022 retaker juga sama, jadi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk menghadapi UPPG dan retaker silahkan pesan e-book ini e-book ini sudah dilengkapi dengan soal dan pembahasannya yang tentunya soal-soal ini diambil dari FR seleksi PPG 2022 dan juga FR UP jadi soal-soal ini adalah soal-soal UP dan soal-soal FR seleksi akademik PPG 2022 nah selain mendapatkan e-book juga mendapatkan tryoutnya jadi tryoutnya, program tryoutnya untuk menghasilkan kemampuan apa namanya, memahami soal mencoba atau tempatnya latihan harganya murah cukup Rp50.000 teman-teman bisa menghubungi di 085-712-166-998 ini untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan teman-teman jadi selain melihat video teman-teman juga bisa belajar sendiri lewat e-booknya kemudian bisa berlatih sendiri untuk memperkuat pengetahuannya di tryoutnya oke, yang pertama kita mulai dulu dengan indikator ke-105 dimana nanti teman-teman akan diberikan indikator pembelajaran kompetensi dasar nanti teman-teman akan diberikan KD-nya, indikator KD pengetahuan, materi PPG-NSD dan teman-teman diminta untuk memilih alat evaluasi yang tepat nah soalnya seperti ini teman-teman mis instrumen penilaian yang tepat dipergunakan untuk guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan indikator pencapaian kompetensi menganalisis makna sumpah pemuda dalam perjuangan kematikan Republik Indonesia adalah titik-titik yang ditanyakan adalah apa namanya itu instrumen penilaian ya apakah lembar observasi, produk, projek, skala sikap atau tes tertulis urea oke, teman-teman sebenarnya di pertemuan yang lalu kita sudah memberikan tentang gambaran bagaimana sih cara membedakan itu penilaian sikap itu penilaian keterampilan itu penilaian pengetahuan gitu ya oke, saya akan ulang lagi bagaimana tekniknya yang penting teman-teman itu memahami konsep ini jadi yang pertama itu kita belajar dulu secara penuh ya tentang instrumen penilaian pengetahuan instrumen penilaian pengetahuan itu ada tiga item ya dimana yang pertama itu kita belajar dulunya ciri-cirinya dulu ya itu cirinya adalah adanya taksonomi belum sampai C5 sebenarnya ya tidak sampai C6 tapi biasanya sampai C5 saja karena C6 ini nanti akan digunakan di kurikulum 13 itu untuk menilai keterampilan itu ya oke C1-nya adalah mengingat biasanya KKO atau kata kerja operasional yang bersesuaian itu menyebutkan, mengetahui, dan seterusnya kemudian C2 itu tingkatan memahami pengetahuan memahami KKO-nya biasanya adalah menjelaskan, mengklapsikasikan, mengidentifikasikan C3-nya menerapkan teman-teman bisa memeriksa KKO-nya biasanya menerapkan memberi contoh melakukan kemudian C4-nya adalah melakukan analisis KKO-nya menganalisis menelah, menguraikan, menghubungkan nah teman-teman juga bisa memahami bahwa soal-soal analisa itu biasanya didahului dengan kata tanya bagaimana gitu ya saya ulangi lagi soal-soal analisis atau C4 itu biasanya didahului dengan kata pertanyaan bagaimana itu menjelaskan proses analisa gitu ya kemudian C5 itu mengevaluasi KKO-nya biasanya menyimpulkan mengevaluasi membandingkan dan seterusnya ini kita ambil yang biasanya soal-soalnya seputar ini saja kemudian C6 ini kenapa saya kasih warna merah biasanya C6 ini dalam kurikulum 2013 itu sudah dipakai di ranah keterampilan ya meskipun pada dasarnya taksonomi belum itu yang masuk di ranah pengetahuan juga gitu ya tahap C6 itu mengkreasi atau mencipta itu biasanya kata kerja yang bersosial adalah mendesain mengkreasi membuat makanya nanti teman-teman akan bingung membuat di sini masuk pengetahuan atau membuat itu masuk di keterampilan kesepakatannya adalah kita pakai yang ini saja C1 sampai C5 itu ranahnya pengetahuan C6 itu ranahnya keterampilan gitu saja ya memang biasanya seperti itu untuk kurikulum 13 itu instrumen penilaian pengetahuan yang pertama teman-teman harus paham ini dulu nah kalau ada kata-kata yang seperti ini dari C1 sampai C5 maka itu dipastikan bahwa itu adalah penilaian pengetahuan nah kemudian instrumennya apa saja itu teknik penilaian dulu ya kita belajar teknik penilaiannya ada tes tertulis itu biasanya instrumennya bisa pilihan ganda ore yang terbuka ore yang tertutup menjodohkan isihan singkat dan lain-lain masih banyak lagi ya kemudian yang kedua adalah tes lisan kemudian yang ketiga adalah biasanya penugasan gitu ya ada tiga jenis teknik penilaian gitu kemudian kita belajar yang kedua adalah instrumen penilaian keterampilan atau psikomotorik gitu ya nah ini penilaiannya ada empat biasanya empat yaitu penilaian praktik atau bahasa lainnya biasanya adalah tes unjuk kerja tes unjuk kerja tes unjuk kerja atau tes praktik atau biasanya juga disebut juga tes kinerja ya K.O-nya biasanya itu menyajikan mendemonstrasikan mengkomunikasikan menceritakan ini hubungannya dengan penilaian keterampilan praktik kemudian produk itu K.O-nya atau kata kerja operasionalnya biasanya yang membuat mendesain merancang itu ya produk kemudian projek itu biasanya K.O-nya adalah menginvestigasi melaporkan melakukan pengamatan ya itu kemudian portfolio itu adalah kumpulan hasil karya biasanya maka K.O-nya biasanya mengumpulkan karya terbaik memilih karya terbaik kemudian memamerkan karya terbaik mengumpulkan memilih kemudian memamerkan itu penilaian keterampilan berikutnya adalah penilaian sikap ini tekniknya bisa observasi itu ya itu mengamati secara langsung menggunakan perdoman pengamatan biasanya instrumennya adalah lembar observasi perdoman observasi daftar cek atau skala penilaian itu instrumennya tekniknya adalah observasi kemudian yang kedua bisa menggunakan jurnal sebenarnya jurnal itu adalah observasi terbuka mengamati mencatat perilaku ekstrim yang dilakukan oleh siswa nah instrumennya biasanya pakai lembar jurnal itu sendiri yang ketiga adalah penilaian diri penilaian diri itu instrumennya biasanya menggunakan lembar penilaian diri bisa daftar cek bisa skala selingkert bisa skala penilaian atau rating skill dan biasanya jika disertai dengan rubrik penilaiannya kemudian yang keempat adalah penilaian antar teman atau antar peserta didik itu daftar cek skala penilaian itu jenis instrumennya dan biasanya pakai itu atau rating skill atau bisa juga dengan teknik sosiometri berbasis kelas yang terakhir yang kelima itu adalah metode wawancara dan ini jarang jarang dipakai oleh guru tapi kita juga harus bahas ini jadi wawancara itu kontak langsung bercakap-cakap langsung dengan peserta didik dengan sektor pertanyaan yang akan diajukan instrumennya adalah pedoman wawancara yang di yang di dalamnya ada list pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan itu ya itu ada 5 jenis instrumen penilaian sikap kalau dalam kurikulum 13 hanya 4 itu sampai di penilaian antar teman begitu ya teman-teman jadi kalau teman-teman sudah menguasai penilaian pengetahuan penilaian keterampilan penilaian sikap maka soal-soal itu menjadi mudah oke kembali ke soal jadi kita langsung saja melihat indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis nah menganalisis tadi teman-teman juga sudah paham ya menganalisis itu maksudnya didaksonomi belum yaitu C4 maka ini pasti adalah penilaian pengetahuan pengetahuan levelnya C4 nah kalau lembar observasi itu adalah instrumen sikap instrumen penilaian sikap produk itu instrumen penilaian keterampilan projek itu keterampilan skala sikap itu juga sikap tes tertulis urean tes tertulis bentuk urean itu jelas pengetahuan jadi kelihatan sekali bahwa jawaban yang tepat adalah opsi E nah sesederhana itu teman-teman jadi menjawab itu sebenarnya tidak susah asal teman-teman paham oke sekarang teman-teman bisa mencoba untuk soal berikutnya nah ini seorang guru kelas 4 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab bahwa kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan siswa mencakup dimensi pengetahuan faktual konseptual prosedural metakognisi dalam berbagai tindakan berpikir nah teknik penilaiannya didaftar disitu ada tes tertulis lembar observasi lisan pilihan ganda penugasan skala sikap nah gitu ya yang mana saja nah karena disini adalah pertanyaannya adalah penilaian pengetahuan ya kan teman-teman pengetahuan ya jadi kita lihat listnya yang pengetahuan kera-kera apa tes tertulis pengetahuan apa tidak yes ya ya lembar observasi itu sikap jadi bukan lisan yes pilihan ganda yes penugasan yes sikap tidak jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi e a c e c d e ada semua tapi karena disitu hanya diminta untuk memilih 3 maka jawaban yang paling tepat opsi e a c e gitu ya teman-teman ya sederhana ya teman-teman ya oke kita lanjutkan silahkan teman-teman membaca soal ini di pause dulu kemudian di jawab jawaban nanti kita sesuaikan dengan jawaban kita sesuai dengan teori yang sudah saya berikan saya bacakan dalam perencanaan pembelajaran seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok jadi tugas berkelompok guru bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya kalau menghasilkan karya otomatis itu adalah keterampilan ya yang dilakukan secara berkelompok nah pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik baik pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis sampai penyimpulan jenis penilaian yang sesuai adalah titik-titik jadi garis besarnya ini teman-teman ada pemberian tugas berkelompok kemudian menghasilkan karya nah kalau portfolio itu ya karya tapi kumpulan karya masing-masing siswa itu yang terbaik kalau kinerja itu praktik teman-teman sama dengan penilaian praktik gitu ya kalau penugasan itu masuknya di pengetahuan penilaian pengetahuan jadi bukan karena disini menghasilkan karya pasti itu adalah penilaian keterampilan jadi tidak mungkin jawabannya C karena C itu adalah penilaian pengetahuan project project itu ya itu adalah penilaian secara berkelompok untuk melakukan investigasi hasilnya adalah menghasilkan karya tertentu menghasilkan produk tertentu ini jawaban D paling dominan yang E jurnal jurnal itu bukan penilaian keterampilan tapi penilaian sika nah maka jawaban yang paling benar adalah opsi D gitu ya nah kita coba lagi pusari berencana mengerjakan KD atau membelajarkan KD 3.6 kelas 5 di SD berikut menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan intrapendengaran tujuan pembelajaran yang dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan menganalisis ya jadi yang paling penting itu indikatornya apa KD-nya ya yang paling penting adalah tujuan atau indikatornya jadi kalau ada dua berbeda contohnya ini menerapkan di KD-nya tapi menganalisis di tujuan pembelajarannya artinya tujuan pembelajarannya melebihi gradasi yang diberikan KD jadi kita fokusnya hanya pada tujuan pembelajaran atau indikatornya ini menganalisis yang ditanyakan adalah alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Banu untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi nah keterampilan berpikir tingkat tinggi nanti saya jelaskan jadi menganalisis itu masuknya di pengetahuan pengetahuan C4 nah sementara untuk pikir tingkat tinggi itu adalah pengetahuan levelnya C4 C5 C6 C4 C5 C6 gitu ya kalau tertulis tertulis itu pengetahuan benar karena disini menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya kalau bagian-bagian telinganya saja maka itu C1 nah kalau dan fungsinya itu berarti anak-anak bisa menjelaskan fungsinya maka itu masuknya di C2 saya tulis disitu pengetahuan C2 atau kognitif tingkat 2 ya praktik itu keterampilan jadi bukan ya karena penganalisis itu otomatis pengetahuan bukan keterampilan jadi jawaban B tidak mungkin jawaban C urean urean itu pasti pengetahuan ya kan bagaimana suara gemah dan gaung dapat terjadi nah bagaimana ini ciri khas dari menganalisis ciri khas dari C4 atau kognisi tingkat 4 jadi ini pengetahuan C4 lisan oke lisan itu pengetahuan bagian-bagian manusia dan namanya nah karena disitu hanya menyebutkan bagian-bagian manusia dan namanya berarti itu masuknya di C1 pengetahuan C1 menjodohkan menjodohkan itu masuknya juga di pengetahuan tapi disitu adalah menjodohkan pertanyaan gambar pada telinga dan jawaban yang telah disediakan artinya memahami jadi maksudnya di pengetahuan C2 maka jawaban yang berpikir tingkat tinggi yang mana yang C begini teman-teman pokoknya nanti teman-teman kalau ada pertanyaan kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi maka pilih pengetahuan yang levelnya C4 C5 C6 atau kalau yang C4 itu ada khusus lagi ada pertanyaan yang diawali dengan bagaimana menjelaskan bagaimana itu artinya peserta didik diminta untuk menguraikan suatu permasalahan gitu ya maka gitu ya kata kuncinya seperti itu jadi jawaban yang tepat adalah opsi C nah sekarang teman-teman coba ini ya coba untuk menjawab soal ini salah satu kompetensi di kelas 5 adalah menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari Bu Cika sebagai salah seorang guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari nah menerapkan disitu biasanya pengetahuan tapi teman-teman lihat yang bagian bawah pertanyaannya dilihat apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan jadi fokusnya adalah keterampilan maka alat evaluasi yang sesuai yang mana ini ya keterampilan ya kita lihat ya opsi A katik itu keterampilan apa pengetahuan jelas keterampilannya keterampilan disitu ada kata-kata bagaimana artinya AC4 bagaimana C4 jadi ini fokusnya di keterampilan menjodohkan itu pengetahuan orang singkat pengetahuan orang singkat pengetahuan tulis pengetahuan jadi jawaban yang paling tepat ya opsi A karena yang ditanyakan adalah keterampilan gitu oke kita coba lagi soal ini teman-teman salah satu KD kelas 4 SD adalah berikut menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan bulastri guru kelas 4 menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut setelah diskusi kelompok peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari bulastri akan melakukan penilaian terhadap keterampilan jadi fokusnya keterampilan lagi ya oke kita lihat opsi A opsi A yang singkat itu apa teman-teman ya itu pengetahuan yang singkat pengetahuan untuk kerja keterampilan jodohkan pengetahuan dan ganda pengetahuan jadi jawabannya yang paling tepat ya opsi C nah gitu tidak perlu dibaca terlalu banyak habiskan waktu aja gitu ya oke kita masuk sekarang ke indikator 107 jadi teman-teman akan diberikan indikator KD materi tema GSDN beserta dapat merumuskan alat evaluasi HOTS alat evaluasi HOTS ya untuk tujuan pembelajaran materi nah sebelum masuk ke soal saya perlu mengingatkan lagi bahwa alat evaluasi HOTS itu teman-teman harus memahami itu pengetahuan di C4 C5 C6 HOTS itu pengetahuan di C4 C5 C6 gitu ya oke kita akan lihat soalnya ini salah satu kompetensi dasar di kelas 5 menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari Pak Bayu berencana mengajarkan materi tersebut pada hari ini adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis penerapan perpindahan kalor nah alat evaluasi yang digunakan Pak Bayu untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi nah menganalisis tadi ikutnya di apa teman-teman C4 karena disitu berpikir tingkat tinggi maka levelnya harus C4 C5 C6 pengetahuan C4 C5 C6 nah ini ini teori-nya begini jadi tingkatan berpikir di taksonomi belum yang sudah disempurnakan oleh Anderson dan Godwell itu ada 3 item disini Lodge itu C1 C2 atau biasanya C1 C2 C3 kalau tidak ada Lodge itu Low Ordering Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah itu maksudnya di C1 dan C2 saja KKO nya teman-teman juga sudah paham kemudian Modge itu di Medium Order Thinking Skill atau yang bagian tengah itu hanya menerapkan ya Hodge nya ada 4 disini C4 C5 C6 Hodge nya di C4 C5 C6 KKO nya teman-teman juga saya yakin sudah paham gitu ya oke sudah paham ya sekarang kita kembali ke nah kalau lisan lisan itu masuknya di pengetahuan tadi teman-teman paham ya menganalisis itu masuknya di pengetahuan ya kan disitu lisan lisan itu pengetahuan bagaimana cara mempertahankan kalau ada kata-kata bagaimana seperti ini tadi saya sudah mengatakan ya kalau ada bagaimana itu berarti masuknya di C4 jadi pengetahuan C4 praktik itu keterampilan teman-teman jadi bukan menjodohkan itu pengetahuan pertanyaan jawaban yang disediakan berarti harus bisa menjelaskan jadi C1 C2 tertulis menyebutkan cara tertulis itu pengetahuan menyebutkan cara-cara perpidana kalau hanya menyebutkan C1 C2 bisa C1 bisa C2 gitu ya lisan itu pengetahuan juga tentang indera apa yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu air suhunya tinggi ini hanya menyebutkan indera berarti menyebutkan indera itu masuknya di C1 pengetahuan C1 kadang-kadang juga C2 karena bisa menjelaskan indera yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suhu air itu tinggi kadang C1 kadang C2 gitu ya tergantung jenis pertanyaannya jadi tidak mungkin sampai di level berpikir tingkat tinggi maka jawaban yang paling tepat yang mana yang berpikir tingkat tinggi harus sampai di C4 C5 C6 jadi jawaban yang paling tepat opsi A gitu ya oke sekarang teman-teman bisa coba soal ini ini ya silahkan dicoba oke kalau sudah kita cocokkan gitu ya apa yang sudah teman-teman pahami kita bacakan dulu Bu Sari yang bawah Pak Banuan itu lucu ya teman-teman ya oke tapi tidak apa-apa ya itu hanya sekedar kesalahan sedikit oke disini adalah menganalisis teman-teman menganalisis tadi harus C4 kalau tertulis menyebutkan bagian-bagian telinga dan fungsinya itu pengetahuan C1 C2 tulisan bagian-bagian telinga manusia dan namanya itu hanya menyebutkan namanya saja berarti C1 pengetahuan C1 urean tentang bagaimana suara gema dan gaung ada kata-kata bagaimana urean itu pengetahuan bagaimana itu C4 berarti pengetahuan di C4 praktik itu keterampilan skip aja karena enggak mungkin jawabannya keterampilan karena coach itu harus dipengetahuan kemudian yang E menjodohkan pertanyaan gambar bagian telinga jawabannya itu ya pasti pengetahuan C1 C2 atau saya tulis C2 saja C1 juga bisa jadi jawabannya yang paling tepat opsi C soal lagi ada KD kelas 4 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan entera penglihatan Pak Usman perencana mengajarkan materi tersebut tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis lagi menganalisis lagi berarti pengetahuan di C4 oke kita lihat opsi A alisan tentang fungsi lensa mata itu berarti menjelaskan fungsi lensa mata alisan itu maksudnya di pengetahuan jadi pengetahuan C2 katik itu keterampilan di skip saja tidak usah dipikirkan tulis tulis itu kan pengetahuan menyebutkan bagian-bagian mata yang diketahui peserta didik hanya bagian-bagian saja menyebutkan berarti masuknya di C1 menjodohkan menjodohkan pertanyaan gambar bagian mata jawaban yang telah disediakan C2 C1 C2 jadi pengetahuan menjodohkan itu pengetahuan masuk C1 C2 atau saat tulis C2 saja bisa alisan tentang bagaimana bagaimana lagi itu C4 alisan itu pengetahuan jadi pengetahuan C4 makanya jawaban yang paling tepat adalah opsi B teman-teman sederhana sebenarnya menjawab soal-soal ini mudah dan cepat masuk indikator 108 nanti teman-teman akan diberikan indikator pembelajaran komentasi dasar materi SD beserta dapat merumuskan alat evaluasi yang relevan untuk materi tersebut soalnya ini jenis instrumen penelian yang tepat digunakan guru untuk memperoleh hasil belajar peserta didik dengan IPK mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara jadi fokusnya langsung ke KAKAU mempresentasikan mempresentasikan itu berarti sama dengan menyajikan menyajikan itu pasti keteran model praktik kita kembali ke materi penilaian keterampilan saya sudah menjelaskan jadi teknik penilaiannya bisa praktik atau kinerja KAKAU biasanya menyajikan mendemonstrasikan mengkomunikasikan menceritakan melakukan dan sebagainya produk itu menghasilkan produk bisa membuat produk mendesain produk merancang produk projek itu menginvestigasi melaporkan melakukan pengamatan atau tugas kelompok untuk menghasilkan karya tertentu itu juga projek portfolio itu kumpulan karya kumpulan karya terbaik memilih karya terbaik kemudian memamakan nah dari sini mempresentasikan jelas ya itu adalah keterampilan praktik kalau jurnal itu instrumen sikap projek itu keterampilan praktik tapi biasanya investigasi melaporkan hasil pengamatan kelompok kemudian menghasilkan produk tertentu atau karya tertentu projek unjuk kerja itu sama dengan praktik praktik sama dengan menyajikan observasi itu sikap tertulis itu pengetahuan dimana yang termasuk keterampilan menyajikan keterampilan menyajikan di apsi C ini yang paling tepat begitu caranya berikutnya silakan teman-teman jawab Buziti guru kelas 5 menetapkan menetapkan tujuan pembelajaran kadinya adalah setelah mengikuti pembelajaran peserta didik terampil saya kasih bud hitam kalau ada kata-kata terampil menerapkan itu artinya berarti teman-teman diminta untuk mencari alat evaluasi keterampilan setelah mengikuti pembelajaran peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada intraf pendengaran dalam kehidupan sehari-hari alat evaluasi yang digunakan Buziti untuk melakukan penilaian terhadap keterjahatan tujuan pembelajaran tersebut adalah titik-titik kalau A pilihan ganda itu berarti maksudnya di pengetahuan pengetahuan tidak usah di terlalu dalam ini pengetahuan jelas pilihan ganda korehan singkat pengetahuan tulis pengetahuan menjodohkan pengetahuan kunjuk kerja keterampilan karena keterampilannya yang satu maka pilih jawaban yang E terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal jenis instrumen penilaian yang relevan yang mana ini kata-katanya mengidentifikasi identifikasi itu maksudnya di cognitive level 2 di taksonomi belum berarti ini masuk di pengetahuan jelasnya kalau observasi si portfolio keterampilan uji petik produk keterampilan tes tertulis pengetahuan unjuk kerja keterampilan maka jawabannya yang tepat adalah yang D gitu ya mudah sekali menjawabnya indikator ke 109 diberikan indikator pembelajaran kompetensi KD materi tema SD dapat merumuskan instrumen evaluasi psikomotor dan pengetahuan pada muatan IPS halnya seperti ini dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaan kompetensi membuat denah kelas membuat denah kelas dengan skala yang benar jenis instrumen pilihan yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah titik-titik teman-teman harus menganalisa ini membuat denah kelas membuat itu levelnya di C6 nah karena C6 maka maksudnya di keterampilan keterampilan membuat denah membuat denah jadi keterampilan praktik produk juga bisa jadi praktik bisa produk itu kalau denahnya selesai itu namanya penilaian produk oke jadi penilaian keterampilan praktik nah kalau observasi itu sikap journal itu sikap tulis pengetahuan demonstrasi praktik keterampilan praktik selisan itu pengetahuan ya penilaian pengetahuan maka jawabannya sudah jelas ya kelihatan itu pasti jawabannya adalah demonstrasi indikator penilaian terakhir yaitu indikator ke 110 nanti teman-teman akan diberikan materi tentang kelipatan faktor FPB KPK nah merumuskan alat evaluasi HOTS intinya seperti itu soalnya jadi ada label kemudian pertanyaannya relevan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut adalah titik-titik nah teman-teman tidak perlu memperhatikan gambarnya terlalu dalam jadi langsung kita analisa opsi pilihan gandanya kita lihat ya opsi A ada berapa ada berapa berarti diminta untuk menghitung menghitung faktor prima menyusun bilangan 48 kalau menghitung faktor prima menghitung itu ciri khas dari C3 maka ini maksudnya di kognitif level 3 hitunglah itu juga C3 menghitung itu C3 menentukan itu C3 yang C mengelompokkan kelompokkan itu berarti mengelompokkan karena mengelompokkan maksudnya di C2 mengelompokkan mengkategorikan mengidentifikasi itu maksudnya di C2 saya sudah tadi kakao-nya teman-teman sedang menuliskan mengubah mengubah itu sama dengan mengkonversi mengurutkan mengubah mengkonversi itu berarti menerapkan maksudnya di C3 ya kemudian manakah dari 30 dan 45 yang memiliki faktor prima penyusun lebih banyak itu artinya membandingkan jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan tentang HOTS itu pilih yang C4 C5 C6 nah kalau yang model E ini kan pokoknya kalau ada yang dibandingkan itu kan membandingkan antara 30 dan 45 mana yang punya faktor prima penyusun lebih banyak maka jawabannya adalah E ya itu C5 jadi jawabannya yang tepat adalah opsi E itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan tetap stay tune di channel kita tercinta jangan lupa untuk subscribe like dan komen ya oke terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati